Intro Bantan Seksyen PSSI, Ratu Tisa Minggu Siang mendatangi kantor PSSI di GBK Arena Jakarta guna menyerahkan berkat kelengkapan formulirnya sebagai calon wakil ketua umum PSSI. Kedatangannya didampingi oleh beberapa voters yaitu Asprop Banten, Asprop Maluku, Persekat Tegal, Perserang, dan PSIM Yogyakarta. Mantan Seksyen PSSI ini menambahkan dirinya siap untuk mengabdi kembali di sepat bola Indonesia dan melanjutkan beberapa program yang sebelumnya dia buat. Saya yakin semua anggota PSSI apabila kita hatinya satu, kita berani menyuarakan apa yang benar, apa yang salah. Dan kita berani menyuarakan dengan asas sepak bola. Apa sih? Fair play, disiplin, respect, unity. Kita berpegang teguh pada itu aja. Ketika filosofi sepak bola itu dipegang teguh, saya yakin arah melintang apapun dan kita bisa mengambah PSSI untuk meroket di kaca dunia itu aja. Hingga saat ini baru nama Ratu Tisa yang telah mendaftar sebagai calon wakil ketua umum PSSI. Mantara untuk ketua umum PSSI terdapat dua nama yaitu Lanyala Mataliti dan Erik Tohir. Terima kasih telah menonton!